Nah jarak P ke bidang BDG itu adalah ini deh Nah inilah PP aksen Halo Assalamualaikum kembali lagi di Matkin Privat Ya kali ini kakak akan membahas Penilaian tengah semester 1 ya Matematika wajib kelas 12 Kakak ambil dari buku PR ya Penerbit Intan Pariwara Kita langsung aja ya Nomor 1 Perhatikan limas berikut Pernyataan yang benar adalah A. Apakah garis TK sejajar dengan TM? Mana TK? Ini TK ya dek ya Apakah TK akan sejajar dengan TM? Tidak ya mereka tidak sejajar Mereka hanya berpotongan tetapi tidak sejajar Lalu apakah TM berpotongan dengan garis KN? Mana KN? Iya ini KN? Tidak ya Mereka adalah bersilang Oke lanjut Apakah TL? Mana TL? Ini TL? TL itu bersilang dengan MN? Iya betul sekali TL itu bersilang dengan MN Oke ya jawabannya itu adalah C Coba kita lanjut ya ke poin D Apakah KN? Kita lihat KN Itu garis yang bersilang dengan LM? Tidak ya mereka adalah sejajar Next coba yang poin E Apakah TK? TK ini TK Berpotongan dengan MN? MN ini ya tidak ya Mereka tidak berpotongan tetapi mereka bersilang Oke ya semoga kalian semuanya paham Kita lanjut ke soal nomor 2 Titik P merupakan perpotongan antara diagonal AC Ini diagonal AC Dengan diagonal BD Nah disini itu ada P Pertanyaannya tentukan jaraknya G ke P G ke P Mana D? Inilah G ke P Kita bisa menggunakan Pitagoras Siku-siku di titik C Begitu ya Siku-siku disini Oke Segitiga yang terbentuk itu adalah G P C Nah berapakah nilainya P C? P C itu adalah setengahnya AC Maka setengahnya AC itu adalah diagonal sisi ya Maka rumusnya A akar 2 Ini rusuknya berapa mbak? Rusuknya adalah 8 ya Maka 8 akar 2 Maka jawabannya ini 4 akar 2 Yang ini Nah berapakah nilainya G P? G P bisa menggunakan Pitagoras ya Teorema Pitagoras Maka 8 kuadrat ditambah dengan 4 akar 2 kuadrat 64 ditambah dengan 16 kalikan 2 32 Oke 6 6 tambah 3 itu 9 ya 96 96 itu adalah 16 kalikan 6 ya Kayak gini D Maka 4 akar 6 Oke Maka nilai G P itu adalah 4 akar 6 Ya jawabannya adalah D Semoga kalian semuanya paham ya Nomor 3 Titik P terletak di tengah diagonal BG Ya ini diagonal BG ya D ya Nah Nah saya berarti buat seperti ini aja Inilah titik tengahnya Disini ada P Titik P terletak pada diagonal BD Oke saya akan buat BD disini Lalu Lalu dengan nilai BQ Banding BD itu adalah 1 banding 3 Maka nanti nilainya BQ itu adalah 1 per 3 nya BD Begitu kan ya guys Nah berapa nilai BD BD saya cari dulu ya Maka akar 12 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat 144 ditambah dengan 36 180 ya Maka 36 dikalikan 5 ya Ya maka jadi 6 akar 5 Inilah BD Maka ketemulah nilainya BQ 1 per 3 dikalikan 6 akar 5 2 akar 5 Sekitar sini ya Ada BQ ya Maka dia adalah 2 akar 5 Pertanyaannya itu adalah jaraknya P ke titik Q Nah seperti ini Maka kita bisa menggunakan segitiga apa D? Kita bisa menggunakan segitiga BPQ Paham ya? Dengan siku-siku di B Oke Maka nanti mencari nilai PQ Itu rumusnya PQ kuadrat Sama dengan BP kuadrat Ditambah dengan QB kuadrat BP itu adalah setengahnya BG BG belum kita cari ya Oke saya cari di sini BG kuadrat itu rumusnya adalah akar 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat 8 kuadrat Ya makanya itu 100 ya Maka BG itu 10 Inilah nilainya BG Inilah nilainya BD Oke BGnya 10 nih Maka BPnya berapa? BPnya kan setengahnya 10 ya Maka BP itu 5 5 kuadrat Ditambah dengan QB QB tadi berapa? Inilah QB Atau BG ya 2 akar 5 kuadrat Maka 25 Ditambah dengan 4 x 5 Itu 20 ya Maka 45 Berapakah nilainya BG? BG sama dengan akar 45 9 x 5 3 akar 5 Oke ya Semoga kalian semuanya bisa ya Semoga membantu Kita masuk ke soal nomor 4 Jika tinggi limas adalah 12 Tentukan jarak titik T dan M Mana T? Ini T ya Oh ditanya T, M ini Oke Kita menggunakan tinggi limas ya Ini Iya tinggi limas itu adalah T, O Seperti ini Tingginya sudah diketahui Yaitu 12 Berapakah nilainya O, M Ya saya kan menggunakan segitiga T, O, M O, M itu Setengahnya K, M Bagaimana cara mencari K, M Saya taruh disini aja ya 8 kuadrat ditambah dengan Pakai akar ya Sorry Akar 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat Ya berarti kan 100 ya 100 di akar ya 10 Begitu Maka O, M itu adalah 5 Nah berapa nilai TM Nilai TM itu adalah Akar 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat Kalau kalian sudah hafal Ini sudah ketemu ya Jawabannya 13 ya 144 ditambah dengan 25 Akar 169 Betul Jawabannya 13 ya Oke saya lanjut aja Kita masuk ke soal nomor 5 Diketahui limas beraturan T, A, B, C, D Mempunyai panjang rusuk A, B adalah 16 B, C nya itu 12 Oh berarti dia bukan Itu ya Bukan persegi ya Tapi persegi panjang Jika panjang rusuk tegaknya adalah 20 Jarak titik A Terhadap T, C Oke A ke T, C ya Ya A ke T, C Maka akan membentuk segitiga A, T, C Nah kita akan buat seperti itu dulu Nah Lalu kita cek A, T, C membentuk segitiga apa ya Maka T, A kan 20 ya Nah berapa nilai A, C Mencari A, C itu rumusnya adalah Akar 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat Oke ya Ini kan 256 ya guys Ditambah dengan 144 Akar 400 ya Iya Kalau dah apa langsung ketemu ya Bahwa A, C nya itu 20 Oh ternyata A, C nya 20 Oh berarti segitiga T, A, C itu membentuk segitiga sama sisi Nah maka nanti jaraknya A ke T, C itu sama aja dengan tingginya segitiga sama sisi Saya punya cara cepat ya Kalau mencari tinggi segitiga sama sisi itu rumusnya adalah A per 2 akar 3 A itu adalah rusuknya segitiga sama sisi itu kan 20 nih Saya masukkan 20 dibagi 2 dikalikan akar 3 Maka jawabannya 10 akar 3 Oke ya Lanjut Nomor 6 Diketahui kubus P, Q, R, S, T, U, V, W Mempunyai panjang rusuk 12 cm Titika terletak di tengah rusuk R, S Oke Disini ada kak ya Jarak titika terhadap K, S Oh ini Nah maka akan membentuk segitiga K, K, S gitu Nah ya Saya akan membuat garis bantu menuju PR Seperti ini Nah berarti nanti jarak yang tegak lurus itu jatuh ke sini deh Nah seperti ini Inilah kakak aksen ya Jawabannya adalah kakak aksen Kita akan mencari kakak aksen menggunakan segitiga apa deh? Segitiga S, K, K Nah Atau kalian bisa menggunakan segitiga K, R, K aksen Iya boleh banget Gue pakai ini aja boleh nih Kayak gini Nah gue pakai ini nih Ini yang siku-siku di R ya Ini adalah nilai K Kalau ini R nih Ini R Atas K Ini adalah K aksen ya R, K itu berarti adalah 6 Ya Karena ini adalah titik tengahnya R, V Oke Lalu K aksen R berapa mbak? K aksen R itu adalah setengahnya PR Maka setengahnya 12 akar 2 Maka 6 akar 2 Ya Maka K aksen berapa mbak? K K aksen itu sama dengan akar 6 kuadrat Ditambah dengan 6 akar 2 kuadrat Akar 36 Ditambah 36 kalikan 2 72 8 108 ya 108 itu 36 kalikan 3 Ya 36 kalikan 3 Jawabannya 6 akar 3 Oke Ya Jawabannya adalah B Nomor 7 Balok A, B, C, D, F, G, H Mempunyai panjang A, B 12 cm B, C, Nya adalah 9 C, G, Nya adalah 20 Oh ini gambar yang jelek ya Harusnya C, G, Nya menjulang ke atas Oke gak apa-apa Ini saya gambar sendiri sih Bukan dari soal aslinya ya Jarak antar titik diagonal Ini kepotong kayaknya deh Sebentar ya deh ya Titik A Antara titik A ya deh ya Titik A Dengan diagonal C, E Mana C, E Ini C, E Iya A dengan C, E Maka kita bisa membentuk segitiga A, C, E Begitu deh Ya Saya akan buatkan segitiga A, C, E Maka nanti terdapat siku-siku di A Maka jarak A ke C, E Itu akan jatuh tegak lurus di sini Inilah A, A aksen Oke ya Nah ini kurang rapih nih Oke saya rapihkan Inilah A, A aksen Nah oke Saya punya cara cepat ya Jika adik besok ketemu tipe soal seperti ini Nah yang ditanya itu adalah X ya Setipu kan soalnya ya Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C Maka nanti mencari nilai X Itu remusnya adalah A palikan B dibagi dengan C Inilah cara cepatnya Oke ya Maka saya akan mencari AC terlebih dahulu AC sama dengan akar 144 ditambah dengan 81 Kalau kalian sudah paham ini berarti kan 15 sebenarnya ya Coba saya akan buat di sini 5, 2, 2 Ya AC nya adalah 15 Oke EC nya berapa mbak? EC nya kita bisa menggunakan segitiga E, A, C Ini 20 ya Maka nanti EC sama dengan akar 20 kuadrat 400 ditambah dengan 15 kuadrat 225 Maka ini adalah akar 600 Eh sorry ya Ini 5 ya 625 Maka jawabannya EC adalah 25 Ya maka nilai AA aksen Itu adalah A A nya itu 15 Dikalikan dengan B B nya itu adalah 20 Dibagi dengan C C nya itu adalah 25 25 bagi 5 Itu 5 15 bagi 5 Itu 3 20 dibagi 5 Itu 4 Jawabannya 12 Oke Semoga kalian semuanya paham ya Limas beraturan T A, B, C, D Ya seperti ini Mempunyai panjang rusuk alas 18 Dan tingginya adalah 12 Jadi tingginya 12 Titik M terletak di tengah AD Oke disini ada M ya D ya Jaraknya titik M terhadap bidang TBC Oke M ke TBC Nah nanti bidang yang mewakili adalah garis ya Garis apanya yang mewakili Kita cek bersama-sama Inilah TBC Sorry TBC disini ya Ya Maka M ke TBC Saya akan buat seperti ini Saya gariskan kesini Saya akan gariskan kesini Saya akan membuat segitiga T, M, P Ya Ini saya buat P disini Nah seperti ini Maka kita cek dulu ya T, M Itu kan jelas sama dengan T, P Rumusnya bagaimana Mbak Kita bisa menggunakan segitiga T, O, M Ya mencari T, M Ya atau T, O, P Mencari T, P Maka T, M itu rumusnya adalah akar 12 kuadrat Ini berarti kan 9 Ini 9 ya di ya Ditambah Ini siku-siku disini Ditambah dengan 9 kuadrat ya 144 Ditambah dengan 81 ya Maka akar 5 14 tambah 8 berapa di? 22 ya 15 dong Ya Ketemulah 15 Untuk nilai T, M dan T, P Maka ini membentuk segitiga sama kaki ya Maka nilai M ke T, P Atau M ke T, B, C Itu jaraknya adalah ini deh Inilah M, M aksen Berarti kita menggunakan Perbandingan luas Luas segitiga yang pertama Sama dengan luas segitiga yang kedua Luas segitiga yang pertama Yang beralaskan M, P Setengah kalikan alas Kalikan tinggi Sama dengan setengah Alasnya itu T, P Tingginya mana mbak? Tingginya M, M aksen Kalian bisa lihat ya Titik jatuh ke alas Itu akan tegak lurus ya Maka inilah yang disebut dengan tinggi M, M aksen Ya M, P nya itu adalah 18 Tingginya 12 T, P nya itu tadi sudah ketemu ya 15 M, M aksenya bisa dicari 18 bagi 3 itu 6 ya 15 bagi 3 itu adalah 5 Ya Maka 6 dikalikan 12 Itu kan 72 ya 72 dibagi dengan 5 Jawabannya 14,4 Oke Ya Ketemu jawabannya itu adalah A Kita masuk ke soal nomor 9 Kubus A, B, C, D E, F, G, H Mempunyai panjang rusuk 12 cm Titik P terletak di tengah E, G Ya, E, G mana? Ya disini ya Oke Saya akan garis lagi dengan H, F Lah disinilah itu ada si P Lalu jarak antara titik P Dengan B, D, G B, D, G ya Ini adalah B, D, G Nah, seperti ini Ya, P terhadap B, D, G Maka saya akan membuat garis bantu ya Garis bantu AC Dari garis bantu AC Ketemulah titik O Lalu saya akan mencari Garis G, O Ya, garis G, O ini Saya akan lanjutkan ke OP Nah, lalu saya hubungkan ke PG Inilah segitiga yang terbentuk ya Ada POG Nah, POG itu segitiga Siku-siku di P Nah, jarak P ke bidang B, D, G Itu adalah ini deh Nah, inilah PP aksen Ada gambaran ya Maka kita akan membuat segitiga disini Disini itu adalah P Lalu ada G Lalu ada O Ini berarti PG-nya setengahnya EG ya 12 akar 2 dibagi 2 6 akar 2 PO-nya itu adalah rusuk 12 GO-nya berapa? GO itu kan sama aja Tingginya segitiga sama sisi D, B, G Kalian bisa lihat ya Maka rumusnya A per 2 akar 3 A-nya berapa mbak? A-nya 12 akar 2 Diagonal sisi ya D, B, B, G Dan D, G Itu adalah diagonal sisi Bagi 2 akar 3 Jawabannya 6 akar 6 Saya masukkan disini 6 akar 6 Maka yang kita cari ini deh PP aksen disini Nah, bisa gunakan konsep yang tadi ya PP aksen sama dengan A Dikalikan B Dibagi dengan C Nah, nomor berapa ya? Tadi mbak lupa itu Ini hilang Ini 3 ya Maka jawabannya 12 per 3 akar 3 4 akar 3 Oke Nomor 10 Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H Dengan rusuk A, B, 8 Ini 9 Ini 12 Titik K Dan titik L Masing-masing terletak di tengah rusuk BF Mana BF? Oh ini Ada K Lalu L-nya C, G, C, G Ini ya Oh disini ada L Ini saya hilangkan aja yang ini L 12-nya saya letakkan disini ya Apalagi jarak garis EH Ini EH EH ini ya Terhadap bidang AKLD AKLD Ya Gimana ini? Nah Inilah bidang AKLD Gambarnya seperti inilah ya Dik ya Ya Maka garis EH Akan jatuh tegak lurus ke AKLD Itu dimana Dik? Kita akan membuat terlebih dahulu Segitiga EKA Ya Perhatikan ya adik-adikku semuanya Ini ada EKA Ya Maka akan terbentuk segitiga sama kaki Di EK Dan AK Nah Tentukan jaraknya EH Ke Bidang AKLD Maka jatuh disini Nah ini Jatuh tegak lurus disini Ini juga jatuh Tegak lurus disini Ini juga saya akan buat segitiga sama kaki ya Disini Nah Begini Dik Ada gambaran ya Ya Saya akan lepas disini aja Biar kalian tidak pusing Gambarnya terlalu bertumpuk Nah Ini ada K Lalu disini ada E Disini ada A Ya Ini jaraknya E Di aksen Ya Lalu ini ada tingginya K Ini ya Sama aja kesini ya Kayak gini guys Ini adalah KK aksen Maka KK aksen itu sama aja dengan rusuk AB Yaitu 8 EA berapa EA itu adalah 12 Lalu kita mencari Nilai EK dan KA Ya Berapa nilai EK EK Sama dengan AK Kita bisa lihat segitiga ABK Maka rumusnya adalah akar 8 kuadrat ditambah dengan Ini kan setengahnya ya Dik ya Maka 6 kuadrat 64 Ditambah dengan 36 Maka 100 ya Maka nilai AK adalah 10 AK 10 Maka ini juga 10 Nah ini juga menggunakan perbandingan luas ya Luas 1 sama dengan luas kedua Luas ke 1 Setengah dikalikan alasnya EA Tingginya adalah KK aksen Sama dengan setengah Alasnya itu adalah AK Tingginya itu adalah EE aksen Ya EA nya itu adalah 12 KK aksen itu adalah 8 AK nya itu 10 EE aksennya nanti ketemu Maka ketemulah EE aksen Sama dengan 12 Kalikan 8 Dibagi dengan 10 Ini adalah 96 ya 96 dibagi dengan 10 Jawabannya adalah 9,6 Oke Jawabannya adalah C Ya 10 nomor sudah kita bahas Semoga kalian semuanya paham ya Selamat belajar Semoga dipermudah mengerjakan ujian tengah semesternya Simak kembali video makin privat lainnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum